halo halo juragan-juragan nah kembali lagi saya soko update video ya setelah sekian lama nah kali ini lagi main ada Suzuki Gixxer SF250 kali ini gua lagi ada di Gias Gias 2021 ya ini rame banget kebetulan lagi mampir di boot Suzuki karena ada motor baru dari Suzuki ini ini agak lucu sih ya Suzuki ini kita sudah tahu kalau Indonesia sendiri trennya itu adalah motor 250cc dua silinder minimal ya bahkan udah ada yang empat silinder anehnya ini Suzuki malah keluarin motor 250cc satu silinder guys gimana tuh Hai modelnya seperti ini kalau kita bandingin dengan motor yang sekelas dia berarti Kawasaki Ninja 250 yang mono motor itu harganya bahkan murah banget ya kalau dibilang harganya murah seperti harga 150cc yang sekarang beredar dan motor ini kabarnya harganya itu 48 koma berapa juta gitu harganya berapa ini Pak motor ini 40 mendekat 50 48 lebih ya 48 jutaan 49 49 49 49,3 Oke lah kita buletin aja 50 juta ya jadi 50 juta jadi untuk motor 250cc satu silinder dari Suzuki ini kan agak bingung kan ya memang kalau untuk desainnya sih enggak jelek-jelek amat cuman bagian wensil aja yang pendek banget karena menurut info motor ini emang apa namanya bukan masuk di kelas sport sebaik apa jadi ini kayak macam sport touring katanya gitu cuman tetep stangnya masih pakai stang jepit tuh tila bagian setelnya agak anehnya wensilnya pendek banget asli CBR 150 aja waktu pertama kali keluar dengan wensil pendek udah kena hujan Indonesia atau sendiri ya kalau keseluruhan secara fisik sih tapi motor ini enggak jelek motor ini cakep warnanya bagus speedometer full digital ya ini soknya lumayan besar sepertinya ukuran 41 kalau masalah kayaknya ya tuh terus bagian bawahnya ini juga agak unik ini kayak model-model model-model Moge gitulah makanya asnya gede tabungnya gede banget yang bagian bawah Hai tak ramnya juga gede sepertinya tiga sekuluh mili ini dan ini sudah FBS kali pernya by Bria by Brembo ya kan ya itu doang yang disayangkan untuk bagian engine kenapa dia pakai satu silinder 250cc satu silinder nggak kelihatan ya hahaha ini motor ini mesinnya satu silinder ya Pak Iya Pak ini kita lihat modelnya Alkira Matulo dari Indorite ini badannya gede satu silinder satu silinder saya sekali Oke mungkin kalau dua silinder lah agak agak bersaing bagian footstepnya ini mesinnya ini agak-agak kecoklatan sebenarnya warnanya ya Hai terus salpot ini lubangnya dua ya hampir mirip kalau di samping hampir mirip kayak narkot kedua kalau masalah kali pernya by Bria by Bria itu semacam anakannya Brembo by Bribri by Brembo kita lihat stop lampnya dan ada tambahan magar guys motor full fairing pakai magar bawaan dari pabrik ya kayaknya baru ini ya tuh selain bajaj tentunya ini untuk joknya ini buset keras banget bagian-bagian belakang depannya empuk kemudian ini sepertinya pakai cover ya warnanya biru dengan emblem Suzuki warna merah ini jadi tombol panelnya ada pas bimnya warna kuning ya itu aja sih sebenarnya gua bingung juga nih review motor secara desainnya emang bagus enggak jelek lah ini motornya dia cuman sayangnya mesinnya aja kan tidak apa istilahnya enggak enggak sesuai dengan keinginan pasar di sini gitu karena baiknya Indonesia maunya kalau motor 250 ya minimal 2 silinder kalau satu silinder ya udah pasti daya jualnya kurang yang mungkin ini PR bagi sale-sale Suzuki nanti kalau mau jualan motor ini harganya sih ya satu silinder SOHC 49, sekian juta loh Hai untuk varian warnanya belum tahu soalnya disini dipajang cuman satu satu motor aja ini gsx-150 stripingnya sama kemudian ada Suzuki patria FU cuman ini aja motornya dipajang nggak banyak dibuat Suzuki ini yang lainnya mobil semua udah mulai rame lagi yang mau review motor baru ini ya ini cukup viral hal juga sih apalagi di Facebook ya rame banget yang menghujat tentunya ya udah sekian dulu videonya kali ini ya gua mau puter-puter dulu lagi ini ada yang lebih lagi pada ngambil video lagi banget oke oke udah oke udah sampai jumpa di video selanjutnya ya salam dos gandos selamat menikmati